Diduga adanya upaya penyalahgunaan jasa kontrakan yang digunakan untuk kegiatan yang mengarah kepada tindak asusila melalui salah satu aplikasi di ponsel, petugas gabungan dari unsur TNI, Kepolisian, Satpol PP dan Aparatur Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak menggelar operasi rajia rumah kos-kosan. Petugas gabungan menyisi rumah kos di kawasan RT4 RW11, Kampung Babakan Pasar, Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak. Menurut Ketua RT4 Agus Setiawan, sejumlah laporan dari warga, pemuda dan tokoh agama mengaku resah atas dugaan terjadinya penyalahgunaan kos-kosan sebagai lokasi maksiat pasangan di luar nikah melalui aplikasi ponsel. Menurut Agus, atas dasar laporan inilah pengurus RW dan unsur terkait lainnya sepakat untuk melakukan rajia di salah satu rumah kos yang diduga terjadi penyalahgunaan. Ini wilayah Kampung Babakan Pasar RT4 RW11 Desa Karang Tengah yang pada malam ini telah dilakukan operasi kos-kosan dan para pengguna jasa kontrakan di wilayah kami supaya wilayah kami terbebas dari penyalahgunaan kos-kosan yang diduga digunakan untuk kegiatan yang tidak baik yang menghasilkan Aksusila melalui salah satu aplikasi. Kami mendapat laporan dan berkat bekerja kerjasama dari semua pihak para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama melapor kepada kami dan kami langsung mengadakan laporan bersama pengurus lingkungan dan hari ini dan malam ini kita eksekusi bersama aparat desa, kepolisian, babin kami tiba juga dari terhantik. Dalam razia kali ini sejumlah wanita dan pria digiring ke Polsek Cibadak. Petugas membawa hasil percakapan di aplikasi ponsel sejumlah penghuni kosan sebagai barang bukti.